Intro Assalamualaikum semuanya Sudah bukan rahasia lagi jika ada sosok-sosok Taipan di balik pemilihan umum Hal ini terutama terjadi di negara demokrasi dengan sistem ekonomi kapitalis Tidak terkecuali di negara induknya demokrasi yaitu Amerika Serikat yang tak terlepas dari korporatokrasi Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang kebijakannya secara tak kasat mata Sebenarnya diatur oleh korporasi-korporasi besar Amerika Serikat sendiri terkenal dengan dua partai beserta sponsor utamanya masing-masing Partai Republik yang melekat dengan perusahaan minyak Dan Partai Demokrat yang melekat dengan industri farmasi Negara tersebut baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi yang menyorot perhatian dunia Hasil pemilu kemarin didapatkan bahwa kandidat demokrat Joe Biden dan Kamala Harris Berhasil melengsirkan pertahanan Republik Donald Trump dan Mike Pence Selama empat tahun Trump memimpin, dia dianggap gagal Penyebabnya adalah selain perseturuannya dengan WHO terkait COVID-19 Trump juga fokus pada kebijakan luar negeri seperti perseturuan frontal dengan China di Laut China Selatan Serta kebijakan yang mencekik Palestina di Timur Tengah Khusus untuk kebijakan Trump di Timur Tengah, selain faktor menantunya Jared Kushner Ada sosok Taipan yang menggawangi langkah politik Trump di kawasan Arab Namanya Sheldon Adelson, pemilik Las Vegas Sands Salah satu jaringan kasino terbesar di dunia Ia merupakan seorang milioner asal Amerika Serikat berdarah Yahudi Lituania yang lahir di Israel Adelson merupakan salah satu donatur tetap Partai Republik sejak tahun 1996 Jika dihitung dengan inflasi, Adelson telah menggelontorkan uang sebanyak 242 triliun rupiah Untuk mendongkel Barack Obama di pemilu 2012 silam Tapi upaya tersebut gagal total Tidak hanya mengeliharkan uang untuk melancarkan operasi kontroversial di Timur Tengah Adelson juga menggunakan uang untuk mendorong berlakunya undang-undang yang membantu dirinya untuk semakin tajir Adelson pernah memberikan 82 juta USD Atau sekitar 127 triliun rupiah Di tahun 2016 kepada Trump Dimana dia berhasil menjadi presiden saat itu Adelson tidak kalah aktifnya di Israel Dimana dia memiliki surat kabar terbesar di negara itu Sebuah jaringan publikasi yang sangat terkait dengan pemerintahan Netanyahu Sehingga mendapat jelukan BB Paper Dalam beberapa waktu belakangan ini Hubungan pribadi Adelson dengan Netanyahu telah memburu Tetapi ia tetap berkomitmen pada agenda politik Israel Raya Dan ia merupakan jembatan penghubung antara Partai Republik dan Israel Namun dengan hasil pilpres Amerika Serikat sekarang ini Adelson hanya bisa gigi jari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!